Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Corporate Action Pemirsa pada pembukaan perdagangan saham pagi hari ini, IHSG dibuka menguat. Dan untuk mengetahui pergerakan IHSG saat ini, kita akan bergabung bersama Felmi Laubela dan Juru Kamera Irham Andri Aji, serta Rian Nurianingsih dari Bursa Efek Indonesia. Felmi, bagaimana dengan pergerakan IHSG serta sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG untuk pagi hari ini, Felmi? Ya, indeks harga saham gabungan tercatat mampu menguat atau bergerak di zona hijau pada pembukaan pasar pagi tadi. Dan untuk melihat bagaimana jalannya IHSG atau laju IHSG satu jam pasca pembukaan pasar, mari kita pantau bersama di monitor Bursa Efek Indonesia saat ini. Indeks harga saham gabungan masih mampu melaju di zona positif dengan kenaikan 0,64% ke level 5.960 atau kenaikannya 37,85 poin. Saat ini volume transaksi peragangan tercatat 1,3 miliar lembar saham dengan nilai transaksi peragangan sudah tercatatkan 1,5 triliun rupiah. Untuk frekuensi transaksi peragangan saat ini sudah tercatatkan 131.058 kali. Dan berdasarkan data atau pantauan sejak pembukaan pasar pagi tadi, indeks harga saham gabungan terpantau mampu bergerak di zona hijau. Dengan untuk seluruh atau tepatnya 10 sektor ini tercatat atau terpantau bergerak di zona positif pada awal perdagangan tadi. Didorong oleh melaju positif di sektor yang paling teratas ada sektor finansial yang menguat 0,83%. Sedangkan sektor tambang ini tercatat penguatannya juga sebesar atau mencapai 1,23%. Sementara itu tercatat sebanyak 127 saham menguat, 23 saham melemah, dan 526 saham stagnan dari 676 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk sentimen hari ini, sejalan dengan laju indeks harga saham gabungan atau selaju ISG yang tercatat positif sejak pembukaan pasar pagi tadi, ada pun sentimen dari sentimen global sendiri, sentimen positif yakni seiring dengan meredahnya kekhawatiran pasar dan juga investor terkait dengan wabah virus corona yang memang akhir-akhir ini juga mampu atau menjadi sentimen negatif yang dapat menimbulkan atau potensi menimbulkan perlambatan ekonomi. Kemudian juga sentimen positif lainnya datang dari besarnya potensi dari Bank Sentral Tiongkok untuk menurunkan suku bunga serta rasio reserve requirement dalam beberapa pekan ke depan untuk dapat memperkoko dan juga menupang pertumbuhan ekonomi. Dan tercatat untuk hari ini sendiri, ISG juga menguat sejalan dengan menguatnya bursa saham Asia, maksud kami bursa saham regional dan juga global. Untuk sentimen dalam negeri sendiri, pasar menantikan terkait dengan rilis data PDB atau produk domestik bruto kuartal keempat untuk tahun 2019 oleh Badan Pusat Statistika hari ini. Untuk tahun fiskal 2019 yang dirilis hari ini dengan proyeksi dari PDB 2019 akan tumbuh 4,98 persen year on year. Elisa Terima kasih Fermi atas laporan Anda, pemirsa Fermi Laubela dan juru kamera Irham Andri Aji serta Rian Nurianingsi melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.